selamat menikmati kami akan memberikan sedikit informasi mengenai dunia peternakan khususnya kambing PE jadi untuk teman-teman semuanya khususnya yang masih pemula yang masih ingin terjun dalam dunia peternakan kambing PE pesan kami harap berhati-hati jadi kalau kalau anda semuanya masih pemula masih ingin terjun dalam dunia peternakan kambing PE harus berhati-hati itu yang paling sering kami ingatkan ke teman-teman kita semuanya soalnya kalau masih pemula ingin membeli kambing PE itu speknya sangat banyak sekali sangat banyak teman-teman semuanya mulai dari kelas biasa, kelas ekonomis, kelas beding kontes, kelas kontes jadi sangat banyak sekali dan sebelumnya bagi teman-teman semuanya yang masih belum subscribe monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudera Itawa agar kedepannya dapat selalu mengetahui informasi terbaru dari channel kami dan hari ini kami akan memberikan sebuah kabar gembira bagi sahabat Samudera Itawa semuanya jadi nanti kalau sudah mencapai 19.000 subscriber nanti kalau sudah mencapai 19.000 subscriber kami menyediakan 50 kaos Samudera Itawa bluernya adil jadi untuk teman-teman semuanya khususnya yang masih belum kebagian kaos bluernya adil nanti kalau sudah mencapai 19.000 subscriber kami menyediakan 50 kaos gratis buat sahabat Samudera Itawa semuanya yang selalu setia like, komen, dan share di channel kami jadi kami memberikan sebuah hadiah karena syukur kami ke teman-teman semuanya karena sudah mendukung channel kami hingga sampai saat bisa hingga bisa sampai saat ini jadi kami sangat berterima kasih oleh karena itu nanti kalau sudah mencapai 19.000 subscriber kami menyediakan 50 kaos bluernya adil dari Samudera Itawa dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya yang masih belum mengetahui alamat lengkap kandang Samudera Itawa bisa dicatat desa mirigambar RT3 RW6 Kecamatan Jembergempol Kabupaten Tulungagung Jawa Timur dan sebelumnya mari teman-teman semuanya kita belajar untuk menjadi peternak yang cerdas dan mari kita belajar untuk menjadi peternak yang pintar dan mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi peternak yang sukses jadi mari kita bersama-sama belajar dan untuk informasi kali ini sebelumnya nanti insya Allah kami akan lakukan pengiriman ke daerah teman Ponorogo 2 ekor teman-teman semuanya eh 1 ekor dan Magetan 1 ekor jadi nanti insya Allah kami lakukan pengiriman kambing darah ke teman Ponorogo dan Magetan dan untuk teman-teman semuanya yang menginginkan kambing bahan kelas ekonomis kambing darah atau penluwesan harap bersabar karena hari ini stok masih kosong jadi untuk stok masih kosong jadi kami insya Allah nanti kalau sudah ada bahannya pasti langsung kami unggah ke Youtube agar teman-teman semuanya bisa langsung mengetahui bisa meneliti mana yang dicocoki mana yang diminati nanti bisa langsung hubungi kami dan sebelumnya kami ingatkan juga bagi teman-teman semuanya bila kami tidak mengunggah video ke Youtube itu tandanya stok di kandang masih kosong jadi harus diingat benar-benar kalau kami tidak mengunggah stok kambing yang ada di Youtube itu berarti tandanya masih kosong teman-teman semuanya nanti bila anda semuanya menginginkan cukup bisa menunggu tayang video tayang kami di Youtube di channel kami Samudera Itawa mulai dari harga kelas ekonomis sampai harga luwesan seperti itu dan sebelumnya juga kami ingin memberitahukan ke teman-teman semuanya kenapa kambing PE itu mahal dan kenapa sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya yang bilang ini kelas kontes kambing kelas kontes seperti itu jadi memang kalau untuk kambing PE kenapa bisa mahal teman-teman semuanya dikarenakan dari segi parameter karena di dalam dunia kelas kontes kambing PE itu ada 12 parameter teman-teman semuanya harus diingat dan dicatat ada 12 parameter nilainya mulai dari ujung kepala telinga warna postur ekor rewos bulu dan terakhir keserasian seperti itu itu semua ada nilainya ada poinnya jadi akhirnya nanti kalau sudah dari 12 parameter itu mendekati sempurna otomatis untuk harga jualnya pasti lebih tinggi seperti itu pasti lebih mahal jadi jangan sampai salah paham kalau Anda semuanya menginginkan kambing kelas kontes itu untuk harganya pun bervariasi teman-teman semuanya tergantung si pemilik kambing ingin dijual berapa seperti itu jadi untuk harganya itu bervariasi tinggal tergantung pemilik kambing karena kalau untuk kambing bagus itu sangat susah dan sangat sulit sekali untuk mencetak kambing kualitas bagus jadi kita sebagai peternak khususnya kita ini pembeding harus diingat acuan kita adalah berlomba-lomba untuk memproduksi kambing yang kualitas bagus jadi kita harus pandai harus pintar kalau kita ini sebagai pembeding peternak harus bisa menjaga kualitas karena kalau nanti hasil hasil ternak kita itu kualitasnya lebih bagus mendekati 12 parameter aku yakin nanti keberhasilan itu akan datang ke jendengan semuanya jadi harga jualnya pun aku yakin pasti lebih tinggi lebih mahal seperti itu jadi mari kita mulai hari ini berlomba-lomba untuk breeding beternak untuk mencetak kambing yang semakin bagus seperti itu jadi kalau kita ini sebagai peternak atau pembeding itu berarti kita cari bahan yang istilahnya kurang bagus kita silangkan agar bisa keluar bagus itulah fungsi dari kita sebagai peternak atau pembeding beda dengan kita yang penghobi di kontes atau kelas kontes kalau kelas kontes mungkin kambingnya buat utamanya buat kontes tapi kelas kontes pun semua juga sama dibuat breeding dibuat silangan agar bisa menghasilkan anak yang kualitasnya bagus jadi tetap sama semuanya itu di breeding semuanya di ternak walaupun dengan kualitas bahan bagus sama saja juga di ternak cuma itu khusus bagi yang mampu yang masih yang sudah paham yang sudah menguasai kriteria kambing bagus seperti itu jadi kalau kita ini memang masih belum mampu masih belum menguasai kambing itu bagusnya gimana kambing itu nanti bisa bagus apa tidak itu alangkah baiknya jangan terburu-buru atau berambisi membeli kambing mahal ataupun membeli kambing bagus lebih baik membelilah kambing standar biasa dulu contohnya kelas ekonomis yang harga terjangkau nanti kalau sudah kita punya bahan kelas ekonomis kita program kita silangkan kita breeding nanti hasilnya aku yakin pasti bisa lebih bagus dari bahan awalnya induannya asalkan kita silangkan dengan jantan yang bagus punya naluri bagus seperti itu jadi pada dasarnya kita ini kalau pembeding sebagai peternak harus benar-benar cerdas dan pintar kalau kita ingin menghasilkan kualitas bagus berarti itu kita harus mempunyai bahan yang bisa menghasilkan peranaan bagus jadi kalau kita ingin kelas kontes kita harus bisa menghasilkan peranaan kelas kontes bukannya kalau kita ingin kelas kontes harus langsung beli kelas kontes ya jelas mahal teman-teman semuanya jelas mahal itu pun belum jaminan seperti itu jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai pembeding peternak itu kita harus mencetak atau memproduksi sendiri melewati bahan melewati tahapan bahan kita jadi kita proses bahan kita seadanya dulu kita proses kita kembangkan nanti kalau sudah bisa ada tingkatannya anaknya lebih baik nanti kita kembangkan lagi seperti itu itulah tugas dari seorang peternak atau pembeding jadi jangan salah kita melangkah kita terlalu berambisi ingin membeli kambing bagus mahal ternyata apa ternyata kita tidak mampu kita tidak mengetahui kita tidak bisa merawat kita masih belum mampu menganalisa ini kambing ke depan arahnya gimana ternyata sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya seperti itu itulah yang saya sangat khawatirkan jadi langkah baiknya kita mulai dari tahap 0 teman-teman semuanya jadi mari kita bersama-sama untuk belajar kami insyaallah akan terus mengawal membantu asalkan anda semuanya semangat asalkan anda semuanya ada niat insyaallah kami membantu tapi kalau anda semuanya tidak ada niat untuk beternak yang benar aku yakin anda semuanya pasti tidak akan bisa pasti tetap akan bingung seperti itu jadi alangkah baiknya kalau kita mulai dari awal step awal tahapan awal yang kita jangkau mampu contohnya kelas ekonomi harga 3 juta 4 juta darah 5 juta darah seperti itu nanti kalau sudah beranak 1 kali 2 kali itu sudah aman seperti itu kita cari modal dulu semua itu bertahap dari 0 jangan salah tidak mungkin punya kambing bagus itu dulunya tidak berawal dari 0 seperti itu dan jangan khawatir juga tidak semuanya itu membutuhkan modal banyak jadi sangat banyak sekali saya dengar dari teman teman kita semuanya kalau ingin mempunyai kambing bagus kalau ingin punya kambing mahal itu harus punya modal semuanya itu tidak semata-mata kita mempunyai modal banyak jadi harus dicatat semuanya itu tidak serta-merta kita mempunyai modal banyak memang modal itu mendukung teman-teman semuanya asalkan kitanya sudah paham dan mampu kalau didukung dengan modal ada aku yakin anda semuanya pasti cepat bisa tapi juga sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya yang punya modal banyak karena minim pengalaman karena minim pengetahuan akhirnya salah melangkah itu sangat banyak sekali jadi jangan khawatir kalau anda semuanya itu masih belum punya modal gunakan modal seadanya saja kita melangkah satu persatu kita melangkah nol mulai dari nol seperti itu kita kembangkan insyaallah nanti kalau ada tekat niat aku yakin semuanya pasti tahu kalau sudah punya pengalaman sudah punya pengetahuan yang bagus aku yakin nanti ada dana anda semuanya pasti bisa karena sudah ada hasilnya karena kita sudah mengembangkan kita kembangkan dari awal hasil ada hasilnya nanti bisa buat pancatan naik kelas seperti itu itulah yang saya maksud seperti itu jadi kalau anda semuanya ingin sukses benar-benar ingin pintar benar-benar mulailah dari tahapan nol mulailah dari tahapan nol dari mulai kelas standar biasa kita kuasai dulu kita pelajari kambing seperti ini kalau disilang dengan jantan bagus bisa menghasilkan anak-an bagus apa tidak kambing dengan bahan harga standar biasa kalau disilang dengan jantan bagus bisa menghasilkan anak-an yang mahal apa tidak seperti itu itu sangat penting sekali harus kita kuasai kalau anda semuanya ingin cerdas dan pintar bukannya anda harus masih pemula langsung membeli kambing bagus kambing mahal aku yakin setelah anda membeli kambing bagus kambing mahal kalau anda masih belum tahu pasti bingung pasti bisa bisa istilahnya diam di tempat nanti di petang jalan pasti anda bisa berhenti seperti itu itu sangat banyak sekali yang terjadi jadi kami benar-benar sarankan ingatkan ke teman-teman kita semuanya yang masih pemula yang masih awam jangan terlalu memburu ambisi ada temannya punya kambing bagus akhirnya ikut-ikutan beli kambing bagus kambing mahal seperti itu padahal anda semuanya masih belum mampu belum mengetahui belum menguasai jadi kalau anda semuanya masih belum mampu jangan dipaksakan teman-teman semuanya jangan dipaksakan dan ada lagi kalau kita ingin benar-benar ingin beternak yang benar carilah mitra kerja yang benar-benar bisa diandalkan carilah sosok seorang panutan yang benar-benar kita percaya jadi itu sangat penting sekali jadi sedikit saja dulu kami ibaratnya bisa tahu kambing bagus mana yang kambing mahal mana bisa menguasai itu kami pun dulu belajar ke seseorang caranya guru saya itu hampir 5 tahun teman-teman semuanya dan akhirnya kami bisa mampu menguasai mengetahui spek kambing seluruhnya seperti itu itu melewati proses mungkin sekisaran 3-5 tahun seperti itu jadi kami sarankan ke teman-teman semuanya yang masih pemula carilah mitra kerja carilah panutan yang benar-benar bisa diandalkan yang mengetahui yang benar-benar ngerti sejatinya itu kambing PE contohnya sejatinya sebuah pekerjaan yang benar jadi itu sangat penting sekali tanpa Anda mempunyai sebuah panutan atau guru aku yakin Anda semuanya juga kesulitan pasti kesulitan Anda semuanya seperti itu jadi mungkin semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya bila ada kurang lebihnya kata dari kami kami mohon maaf yang sebesar-besarnya semangat terus harus yakin kalau kita semua pasti bisa sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh etawa luar biasa pokoknya yakin orang mungjahri selamat menikmati